Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketemu lagi dengan Pak Tindra Kali ini saya akan memberikan mata pelajaran seni budaya Yang berhubungan dengan panitia pameran dan pergelaran Nanti kali ini kita akan membicarakan pembuatan proposal Bagaimana format pembuatannya, anggaran biaya dan susunan panitia Maka secara otomatis nanti kita akan membahas juga Tentang susunan panitia yang memang seharusnya ada itu apa saja Nanti ketika ada kekurangan apapun yang berhubungan dengan kepanitiaan Tolong nanti bisa ditambahkan Kemudian anakku sekalian bahwa Kalian tetap harus menyediakan satu buku tugas Dan satu buku catatan untuk Buku tugas dan buku catatan Untuk ditumpuk Kalau sudah mulai penilaian nanti dikumpulkan sebelum penilaian Kapan itu? Pokoknya saat durungi penilaian nanti diinformasikan Melalui WA Nanti diinformasikan melalui WA Baik kanan anakku sekalian Yang saya cintai, saya banggakan Mari sebelum kita masuk pada pelajaran Kita membaca doa terlebih dahulu Dengan mengharap itu Allah SWT Agar pertemuan pada siang hari ini Kita diberikan apa itu? Diberikan kelancaran Diberikan berkah ya Anak-anak sekalian yang saya cintai Dan saya banggakan Ini sudah beberapa Yang masuk Senti ini pemirsaan Pemirsaan Oke ya Jangan lupa untuk siswa kelas 9 semua Itu harus menyediakan satu buku catatan dan satu buku tugas Satu buku catatan dan satu buku tugas Nanti ketika ada tambahan di dalam Baitu materi ini Nanti kalian bisa mencatatnya dan menambahinya Judulnya adalah panitia pameran dan pergelaran Subjudulnya adalah pembuatan proposal Jadi saat durungi kalian itu membuat satu kegiatan Itu harus sudah bisa membuat proposal Intinya proposal lupi Nanti formatnya akan kita lihat Mulai dari awal sampai terakhir Bagaimana proposal itu bisa dibuat Kemudian anggaran biayanya bagaimana Sumber biayanya dari mana Dan Pengeluarannya apa saja yang bisa diperlukan di dalam pameran dan pergelaran Setelah susunan panitianya seperti apa nanti Kenan sekalian kelas 9 yang saya cinta dan saya banggakan Untuk pertemuan kemarin kita sudah membicarakan mengenai Apa itu? Mengenai Kelengkapan ruang pameran Kemudian dinah ruang pameran Jangan lupa disitu juga kalian menyediakan buku tugas nanti Yang kalian kumpulkan Foto-foto itu adalah nilai yang sudah kami masukkan secara langsung Setelah kalian mengerjakan tugas Nanti akan di cross check Dengan catatan anda di rumah Yang ada fotonya Yang sudah ada nilainya Terus kemudian ada catatannya Ada tugasnya Satu buku itu kita cross check Tentunya beda yang hanya mengumpulkan buku saja Dan beda juga hanya mengumpulkan foto saja Tetapi tidak mengumpulkan bukunya Jadi ketika mengumpulkan foto saja Tetapi tidak mengumpulkan bukunya Maka nilainya belum bisa dimasukkan Ada nilainya tetapi belum bisa dimasukkan ke dalam rapot kalian Tetapi kalau nanti Apa itu sudah Sudah dibukukan Sudah berbentuk buku Maka secara otomatis Nanti kalian bisa Apa itu bisa Ini ya Bisa mendapatkan nilai Oke saya share dulu ya Untuk Apanya ya Untuk Saya share di WA terlebih dahulu Ini teman-teman belum banyak yang masuk ya Masuk baru Alif ya Alif sama Ryo Dangle saya share dulu untuk linknya ya sudah berapa orang yang stand by untuk mengikuti pelajaran hari ini siap kwab yang the best and the best khawatirnya nanti kalau apa itu tidak mengikuti live streaming tidak tahu apa yang harus dilakukan kok apa tugasnya tidak mengerti sambil dicicil ya terutama yang berhubungan dengan berhubungan dengan apa ya berhubungan dengan ini berhubungan dengan buku catatan kelas 9A yuk live streaming bos pesdobar solat ya suwani buddha kelas 9A kemudian kelas 9B yuk 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 link streaming seni seni buddha peni buddha ya sehinggurung masuk kelas 9bc. Baik, anak-anak sekalian, kita akan masuk pada materi selanjutnya. Proposal pameran dan pegelaran. Ini nanti kalian bisa tiru, Anda nanti ngering-kesing ini latar belakang itu berisi tentang kalau catatan ya, kalau tugasnya ini nanti akan jadi apa itu, nanti tugasnya tidak proposal. Intinya gitu ya, tugas kalian nanti membuat proposal. Ini ringkes. Ini proposal yang paling simple, paling ringkes. Nah ini ketika nanti sampai terakhir nanti, itu adalah format dari proposal tersebut, kemudian anggaran biaya nanti diakhir, caranya menyusun bagaimana, membuat kolomnya juga. Kemudian yang terakhir adalah tentang susunan panitia dan fungsi dan tugasnya. Itu nanti kita akan juga bahas, tapi mungkin di pertemuan yang akan datang untuk tugas dan susunan panitiannya. Namun ini adalah format proposal yang harus sudah ada panitiannya terlebih dahulu. Tidak apa-apa, ini proposal pameran dan pegelaran. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi nanti di tulisan Anda itu ada latar belakang, isinya adalah kreasi dan apresiasi kalangan siswa. Andaknya kita tingkatkan guna menciptakan kreasi muda yang mandiri kreatif gitu ya. Intinya harus ada latar belakangnya. Kenapa sampai pameran dan pegelaran itu diadakan di MTS Roto Tujuban. Kemudian yang kedua, item yang kedua formatnya itu adalah nama kegiatan. Kegiatan ini bernama Pameran dan Penta Seni MTS Roto Tujuban Tawang Kejo. Misalnya gitu ya. Boleh ditambahin kegiatan ini bernama Pameran dan Penta Seni MTS Roto Tujuban Tawang Kejo dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Bisa juga begitu. Kemudian landasan kegiatan yaitu program pembelajaran kesenian. Jadi ini adalah program pembelajaran kesenian. Boleh enggak misalnya kita kasih untuk nambahin ya nanti ya. Ditambahin di catatan Anda. Ini program pembelajaran kesenian. Kemudian yang kedua apa itu? Yang kedua adalah program tahunan program tahunan kesiswaan. Bisa gitu ya. Ada dua program itu nanti bisa Anda tambahkan di catatan Anda. Selanjutnya adalah tujuan kegiatan. Itu harus ada. Jadi ketika ada kegiatan di proposal Anda nanti itu harus ada tujuan kegiatan. Misalnya pertama adalah memberikan wadah bagi siswa terhadap karya seni. Kemudian meningkatkan apresiasi siswa terhadap karya seni atau meningkatkan apresiasi siswa terhadap siswa lain dalam bidang kesenian. Boleh memberikan motivasi siswa dalam berprestasi. Kenapa ini bisa memberikan motivasi? Ini tujuannya adalah dengan adanya karya-karya teman kita yang sudah terpajang dan kemudian hasilnya bagus dan luar biasa maka yang siswa lain akan termotivasi untuk membuat yang hal yang sama. Kalau sudah termotivasi dan itu berangkat dari dirinya sendiri secara otomatis dia akan mencari informasi bagaimana atau cara membuat karya seni sebagus ini. Jadi ini tujuannya band siswa yang ditambah aktif. Kemudian apresiasi siswa terhadap karya seni. Jelas ini akan menjadi tujuan pokok dan tujuan utama ketika seseorang itu mampu memberikan apresiasi kepada karya seni orang lain. Apresiasi itu kan ada tiga ya. Dulu tingkatannya apresiasi itu ada apresiasi empatik, ada apresiasi kritik, dan ada apresiasi empatik, ada apresiasi estetik, dan yang ketiga adalah apresiasi kritik. Apresiasi empatik itu lagi roh respon ini, wih wabie gitu, wow keren. Itu adalah apresiasi empatik. Kemudian apresiasi estetik itu sudah masuk pada ranah, pada penilaian. Wah bagusnya, ini penggarapannya sudah luar biasa, halus, kemudian teksturnya jelas, warnanya keren, dan lain sebagainya. Ini masuk pada apresiasi estetik. Kemudian ketiga adalah apresiasi kritik, ini tidak sembarang orang bisa memberikan apresiasi kritik. Persoalannya adalah, apresiasi kritik ini harus ada syarat tertentu, ini harus kalian catat di buku catatan Anda, akan menjadi garis bawah ini. Kemudian tadi ya, tiga apresiasi, tiga tingkatan apresiasi, kemudian syarat untuk menapresiasi kritik. Apresiasi kritik itu, syaratnya memang orang itu harus lebih pinter, lebih terampil cara membuat, apa itu, cara apresiasi kritiknya itu, orang itu lebih pinter dari membuat karya itu. Contoh misalnya kaligrafi, kalau kalian itu sudah lebih pinter, misalnya ada huruf yang salah dalam kaedah penulisan kaligrafi, maka kalian memiliki tugas yaitu membetulkan. Tapi tidak dibetulkan secara langsung di hadapan di situ, banyak orang tidak, tetapi bagaimana memasukkan kotak saran, kemudian bunyinya misalnya begini, untuk kaligrafinya bagus sekali, aku, saya apresiasi banget, saya memberikan penilaian yang luar biasa, ada sedikit yang perlu diperbaiki, yaitu mengenai kaedah kotnya kurang begitu bagus, atau kurang sesuai dengan kaedah kot yang pada umumnya. Misalnya begitu, disampaikan di dalam kotak saran nanti. Jadi, kalau kamu bilang ini kurang bagus, tentunya kalian memberikan solusi. Jadi syaratnya yang pertama, kalian harus lebih pinter, kemudian yang kedua, untuk memberikan apresiasi kritik ini, kalian harus memiliki solusi. Jadi, kalau tidak memiliki solusi, bagaimana orang itu akan mendapatkan informasi. Ya kan? Apa yang memperbaiki kupiye, yowes, solusinya gampang. Jadi nanti di dalam kotak saran itu, kan kalian menyampaikan surat. Suratnya juga akan berisi, silakan apabila Anda ingin belajar mengenai kaligrafi secara bagus, berdasarkan kaedah yang tepat, hubungi nomor berikut, atau kunjungi website berikut, 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 gitu ya. Jadi itu apresiasi kritik. Harus ada dua syarat, sampean harus lebih pinter, yang kedua memang itu harus ada solusi. Kemudian, wadah bagi siswa terhadap karya ini, ya jelas ya, kegiatan itu menjadi wadah, persoalannya adalah, karena, ya jelas, karena itu adalah, ajang siswa untuk menyalurkan kakak. Nah, format selanjutnya adalah, waktu dan tempat. Urutannya harus kalian syarat nanti ya, mulai dari latar belakang, kemudian nama kegiatan, terus ini, apa itu, tujuannya, kemudian waktu dan tempat. Ini sudah berapa tadi ya. Kita cek dari atas, latar belakang, nama kegiatan, landasan kegiatan, tujuan kegiatan, dan waktu dan tempat. Waktu yang pertama, misalnya di Sabtu tanggal 1 April 2021, pukul 8 sampai 13.30 sampai 12.00. Kemudian tempat, ruang kesenian, dan halaman MTSU tujuan, Kedang-Tanggung Kabupaten Pati, Kode POS 59181. Dampangnya oleh suatu waktu ya, tolong untuk waktu disesuaikan dengan, kegiatan yang memang, itu kegiatan-kegiatan efektif, tidak masalah ya. Kegiatan efektif bisa dipakai untuk waktu dalam melaksanakan pameran. Kalau di pas kegiatan, pas misalnya tanggal 17, itu peringatan 17 Agustus, boleh nggak ditaruh di 17 Agustus? Kalau memang upat, harus ada upacara, kemudian waktunya tidak cukup, maka secara otomatis, kalian bisa memperingati ya sebelumnya, atau sesudahnya tanggal 17 Agustus, itu juga bisa. Mencari waktu yang tepat, sehingga seluruh siswa itu bisa mengikutinya dengan baik. Mengenai susunan panitia, yang harus kalian catat, yang pertama adalah pelindung. Pelindung ini dari kepala, nanti ditulis begini ya, pelindung, bayi haki zenudin SPD, dalam kurung kepala madrasah. Kalian harus catat itu ya nanti, jangan sampai nanti salah gitu ya. Kemudian pembina, krafindah SPD, dalam kurung guru seni budaya. Jadi nanti kalau tidak ada dalam kurung guru seni budaya, berarti mungkin nilai kalian kurang bagus ya. Berarti kalian tidak mengikuti scripting dengan baik ya. Kemudian ketua siapa ya? Pilih ketua adalah nama kalian masing-masing. Jadi kalian tulis ketuanya itu ya kalian. Jadi nanti kelihatan ada apa itu, ini bukunya si A, misalnya bukunya, bukunya Soboy, bukunya, misalnya Soboy, Aldi Baret, apa? Amandaman Opo. Berarti ketuanya Kuyo, Aldi Baret ya. Kemudian wakil ketuanya, ya berarti wakil ketuanya teman kalian. Boleh. Kemudian sekretarisnya siapa? Anda boleh atur sendiri ya untuk sekretaris dan pendaharanya. Seksi-seksi yang perlu harus kalian tulis, nanti ada tambahan mungkin ya kalian harus mencatatnya lebih. Ini ada tujuh seksi. Loh tujuh seksi kok mek enam yoh? Kici lorok telur papat. Oh rah maksudnya nomor pintu itu seksi-seksi ya. Lanjutan dari ini lah susunan panitia, yang ke enam itu bendara, tujuh itu seksi-seksi. Seksi yang pertama adalah perlengkapan. Loh wajib ini perlengkapan harus ada. Seksi yang pertama itu perlengkapan. Dulu ada tiga tambahan yang ada di seksi kalian itu, nanti anda bisa tambahkan kalau memang belum ada, tapi kalau sudah ada semua ya sudah. Nah ini nanti tugasnya orang kok enggak, panitia pagelaran enggak. Tugasnya adalah bagaimana kalian membuat proposal, pameran dan pagelaran. Kemudian yang kedua adalah seksi dekorasi. Seksi dekorasi ini sopok tulis dua orang, dua orang enggak ya, artinya yang pertama adalah koordinatornya, yang kedua adalah apa ya, yang kedua itu berarti anggotanya. Boleh enggak misalnya tiga? Boleh, kamu tulis saja tiga orang. Tiga orang, gitu ya. Untuk atasnya nanti misalnya nama yang pertama, itu kalian tulis koordinator. Jadi ini dalam kurung koordinator nama orang, kemudian dalam kurung koordinator, terus ditulis kelasnya sekalian. Itu bagus. Jadi nanti begini, seksi perlengkapan misalnya, Indah Purwati misalnya ya, dalam kurung koordinator, koordinator, koma, kelas 9A. Nah itu misalnya. Misalnya jadi dia itu, jabatannya adalah koordinator, dan dia berasal dari kelas 9A. Misalnya begitu ya. Kemudian yang seksi dekorasi, seksi dekorasi juga sama. Demikian ada koordinator, ada dari kelas berapa. Terus nama yang kedua, nama si A, itu ya, itu langsung dikasih kelas. Boleh tulis si anggota, boleh kelas 9A, koma kelas 9B. Anggota, koma 9C. Nah seperti itu. Kemudian pentas, karena ada pak gelaran, maka ada seksi pentas. Terus kemudian si acara atau protokol R, atau mungkin MC-nya, terus seksi dokumentasi. Kemarin ditambah, jangan lupa seksi keamanan, seksi pengumpulan karya, dan seksi konsumsi. Ada enggak kemarin ya? Seksi konsumsi. Kalau belum ada, harus ditambah ya. Kemarin ada tambah 3 dari LKS kalian itu ya. Kemudian sekejul, atau susunan acara. Ini harus ada juga di dalam proposal kalian, yang pertama adalah pembukaan, kemudian sambutan, disana prakata dari Ketua Panitia, 10 menit, sambutan Kepala Magresa, 15 menit, Nisa Pak Oki Tenguddin ya, paduan suara nanti Indonesia Raya, lagunya Hari Merdeka, kemudian Maret, terus Asma'ul Husna, nanti waktunya 20 menit, dari keempat lagu itu, jadikan satu. Yang bertugas siapa nanti? Kelas 9A, kelas 8A, kelas 0. Nah, itu ya. Jadi kalian nanti bisa atur sendiri, sesuai dengan keinginan kalian. Misalnya kreasi siswa rebana, lukisan busana batik ya, busana batik ini bisa dalam bentuk, apa ini kalau ceng ini ya, live, apa live show ya, atau fashion show ya, fashion show. Nanti ditulis di situ, waktunya sekalian juga ditulis, untuk apa itu? Tentunya untuk memperjelas, memperjelas schedule itu. Kemudian tari-tarian, misalnya tari kreasi, tari saman, dari kelas berapa, terus lagu solo, solo song, Satu Navi Dunia, kok dinyanyikan oleh siapa, dari kelas berapa, Anda tulis seperti itu lengkap, butiran debu, aku terjatuh dan tak bisa, bangkit lagi, melukis senja, aku mengerti perjalanan, hidup yang kini kau lalui, mengertilah ya perjalananmu ya, mengenaskan gitu ya, kemudian yang ketujuh adalah, grup musik, misalnya, a soldier of fortune, love of my life, love of my life, the day before you came, wonderful life, dan lain sebagainya, misalnya itu ada contoh-contoh, lagu-lagunya. kemudian yang ditutup dengan lehensi, dan yang terakhir, rencana anggaran, pengeluaran ya, pemasukan dulu ya, untuk rencana anggaran, di H itu ada pemasukan, misalnya yang pertama adalah, dana siswa kelas 7, nanti misalnya 100 ribu, kelas 8 berapa, kelas 9 berapa, sekolah atau madrasah berapa, OSIS berapa, nanti nyumbangnya donatur dari lain, sponsor-sponsor dan lain sebagainya, bisa mengikuti menjadi donatur juga. Dan terakhir, rencana anggaran, pengeluarannya apa, administrasi telungatus, dokumentasi piro, publikasi piro, dekorasi, konsumsi, perlengkapan, maka dari pengeluaran ini tentunya, di masing-masing yang bertanggung jawab, mesti ada seksi ini, biasanya publikasi, ada seksi publikasi, dokumentasi ada, dokumentasi, biasanya dokumentasi publikasi menjadi satu, sehingga, mereka bisa bekerja sama, untuk menjalankan kegiatan pameran dan pergerakan. Total, nanti total sendiri ya, tergantung kebutuhan Anda. Boleh nggak misalnya ini tidak 300 Pak? Bisa, 3 juta, 300 juta, uh, danannya udah sampai 1 miliar ya, kegiatan, proposal kegiatan ini sampai 1 miliar ya. Terakhir adalah formatnya kita, menutup, demikianlah pameran dan pembintasan MTS Bantau Rejo, kami berapa kegiatan dapat terlaksana dengan baik, wah, oleh karena itu, partisipasi dari semua pihak, sangat kami harapkan. Terakhir, proposal pameran, eh, terakhir adalah, ada tanggal pembuatan proposal itu. Tawang Rejo 1 April 2021, Sekretaris Ketua, menyetujui, Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, Guru Kesenian, siapa? Ditulis di sini lengkap, kemudian, tujuan proposal, tujuan proposal untuk apa sebenarnya? Untuk tujuan proposal itu sebenarnya untuk, tujuan proposal itu dipakai untuk penggalangan dana. Yang pertama, eh, kalian nanti catat ya, tujuan proposal, menjadi tugas gak? non catatan aja, non catatan, tujuan proposal yang pertama itu, eh, untuk panduan umum kegiatan dari awal sampai akhir. Yang pertama, proposal itu panduan umum dari awal sampai akhir. Yang kedua, proposal itu tujuannya untuk penggalian dana, untuk mencari dana. Jadi ketika nanti minta ke donatur siapa gitu ya, kalian codorkan, Pak ini butuh dana tambahan sekian juta untuk kegiatan pameran dan pagelaran. Misalnya begitu ya, kan bisa gitu ya, dibuat seperti itu. Kemudian yang terakhir, tujuan proposal itu adalah sebagai panduan untuk membuat laporan. Proposal itu digunakan sebagai panduan untuk membuat laporan. jadi ada tiga harus kalian dapat. Yang pertama adalah, proposal memiliki tujuan untuk panduan umum dalam kegiatan pameran dan pagelaran, mulai awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, digunakan untuk penggalian dana, yang ketiga untuk panduan pembuatan laporan pertanggung jawaban. laporan pertanggung jawaban. Demikian untuk hari ini, silakan yang untuk catatan proposal itu panjengan foto, kirimkan ke saya ya, untuk tujuan pembuatan proposal. Yang di foto itu, tapi tetap ditulis di buku catatan, kemudian tugasnya kalian, yang gak boleh, gak boleh, gak boleh, proposal kegiatan pameran dan pagelaran. Oke demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini, semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan sampai ketemu lagi dari menuju ke tugas-tugas, oh sudah ya, kemarin sudah ya dibahas mengenai tugas-tugas ya, kalau nanti sudah dibahas mengenai tugas-tugas, nanti kita akan masuk pada laporan pertanggung jawaban saja ya. Oke terima kasih, kurang lebih memaaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.